Usai sidang terdakwa penganiayaan anak di bawah umur Bahar Bin Smith mengancam Presiden Jokowi Dodo karena dirinya merasa tidak mendapat keadilan hukum di Indonesia. Selain itu Majelis Hakim belum bisa memutuskan eksepsi terdakwa dan sementara Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim untuk menolak karena dakwaan Jaksa sudah sesuai dengan aturan hukum. Terdakwa Bahar Bin Smith menjalini sidang lanjutan di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Kedatangan terdakwa mendapat pengawalan ketat dari aparat petugas kepolisian dan kejaksaan. Dalam sidang yang berlangsung satu jam lebih, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Cibinong Kabupaten Bogor meminta Hakim untuk tidak mengabulkan eksepsi terdakwa yang ingin memindahkan tempat sidang dan mempermasalahkan usia korban. Dari pembacaan jawaban atas eksepsi terdakwa, JPU menegaskan, dakwaan terhadap terdakwa sudah jelas dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara usai sidang, terdakwa Bahar Bin Smith mengaku tidak mendapat keadilan di Indonesia dan mengancam Presiden Jokowi Dodo. Bagaimana itu? Bagaimana Pak? Kim Edison akan membacakan putusan selap pada Kamis pekan depan 21 Maret.